Teng-teng Sama lah ya Bedanya cuma renovasi aja Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Adi dan Pilih Di channel kita kolang Kaling Saat ini ya kita sedang berada di tempat Semula kita turun tadi Ya yang di part pertama Bagi anda yang belum menonton Petualangan nekat ala kolang kaling Untuk mencari salju Murah nonton Oke jadi sekarang kelanjutannya nih Kita mau kemana? Kita mau ke Apa tuh? Tempat Chong San Chong Sanlo Iya ada satu gedung bersejarah Kenapa bersejarah? Nanti kita jelaskan Nah sekarang kita tidak mau menunggu bus Kita jalan kaki Petualangan nekat part kedua Dan karena itu nekat jalan kaki Udah jadi seperti apa nih? Petualangan nekat kita yang kedua Tau Lihat aja ntar Iya kita lihat aja nanti Bye-bye Oke kembali lagi bersama saya dan Philip yang capek Saat ini kita sedang berada di perkarangan luar gedung Chong San Hall Yang ada di Taman Nasional yang Ming San sini Chong San itu dari Sun Chong San kan? Sun Yat Set Jadi gedung ini adalah gedung? Gedung bersejarah penting untuk Taiwan Jadi dulunya gedung itu merupakan tempat konvensi ya Untuk para majelis nasional Republik Tiongkok Kemudian dialifungsikan ya Sebagai tempat Perjamuan Perjamuan Jadi Bapak Presiden menjamu tamu dari luar negeri yang penting diadakan di tempat ini Oke jadi ujung-ujungnya dijadikan tempat untuk menjamu tamu-tamu luar negeri Ya tamu-tamu kehormatan Kemudian spesialnya lagi kenapa kita bisa datang ke gedung satu ini Itu adalah Jadi kalau Anda sudah pernah datang ke Taiwan Atau Anda memiliki uang Taiwan yang 100 ya Di sini bisa lihat gedungnya Gedung yang ada di sini itu Jadi yang bakal kita kunjungi nanti Gedung Chong San Lo Kasih sana? Iya ada di belakang kita Eh salah Sini Ayo Tengdeng Gimana guys? Sama lah ya Bedanya cuma renovasi aja Iya sekarang ini lagi renovasi ya Tapi oke lah mirip ya Ya pastilah Yuk kita lihat Sebenarnya di dalamnya itu ada apa sih A few moments later A few moments later Oke jadi saat ini kita sedang berada di auditorium Yang dimana auditorium ini bisa menampung kurang lebih 1500 sampai 2000 orang Nah ini bagian panggung yang depan Dan ini yang bagian belakang Terus ada lantai duanya juga Oke jadi bangunan Chong San Ho ini itu dibangun pada tahun 1965 Dan hanya dirikan selama 13 bulan Katanya tadi selesai berdiri Kemudian ini Di belakang saya ini Ini adalah pintu utama yang dimana dulunya Cuma bisa dilewati sama presiden Cengkai Sek bersama Mendiang istrinya Ya Yang lainnya tidak mulai lewat dari situ Jadi bangunan ini sendiri itu dibangun oleh Cengkai Sek Itu untuk memperingati Hari Ulang tahun yang ke-100nya Bapak Negara Republik Tiongkok Yaitu Sud Nyatsen Oke jadi ada lagi nih ya Spesial dari gedung ini Tahu gak apaan? Lentera Jadi bukan cuma Lentera Katanya nih ya Selain berdiri Satu-satunya bangunan besar Yang berdiri di sumber Semburan gas belerang Di sini juga Seperti di belakang saya nih Lentera Sama dekorasi yang ada di sini Di semua dekorasi Di gedung ini Itu adalah Puatan tangan Jadi Bayangin Tahun 1965 Jadi sebenernya di sini juga ada ruang interaksi ya AR ataupun VR Tapi harus supply Pakai internet dulu daftar Tapi harus daftar dulu online Baru bisa dibuka Kemudian Memainkan Fasilitas yang ada di sini Karena kita Kan Namanya nekat Tidak ada daftar dengan itu Langsung datang Iya langsung datang aja Nah bagi teman-teman yang memang ingin mencoba Ingat ya Daftar dulu online Nanti kita taruh di deskripsi di bawah Oke tadi juga dibilang ya Karena di sini Bangunannya kan berdiri di Sumber Semburan gas belerang Dan otomatis karena itu Dibangunan ini itu dilarang sekali Dengan menggunakan Logam yang namanya besi Dan karena itu Di sini semuanya memakai aluminium Katanya di sini Bingkai jendelanya sendiri Ini ya Kelihatan gak Ini katanya dari tahun Pas awal dibangun sampai sekarang ya Kemudian ini juga Di sini karpetnya juga sudah Berusia 50-an tahun Bahkan dekorasi-dekorasi yang ada di sini Terus yang ada di sini Meja kursi Semuanya Itu dari 50 tahun yang lalu Bahkan kursi yang ini Itu tidak pakai baut Yang terbuat dari besi Ya Itu semuanya murni Dari kayu Oke Jadi Begitulah ya Kunjungan kita ke Chongsan lho Chongsan hall Atau balai Chongsan Ya Jadi bagaimana kesannya Bapak? Ya bangunan kuno Mau begini lagi Menurut lu gimana? Ya emang sayang sih ya Tadi karena di lantai 2 Malah lantai 3 Itu ada renovasi Ya katanya itu Sempat bocor ya Karena itu di sini Atas-atas Ya Di sini Itu lagi Ada banyak orang Buat renovasi Atapnya Ya Buat maintenance Perawatan Nah karena itu Kita tadi cuma Jalan-jalan aja Di lantai 1 Ya Tidak berkesempatan Untuk jalan-jalan Di lantai 2 Ataupun di lantai 3 Ya nah bagi teman-teman Yang memang mau datang ke sini ya Untuk mengunjungi tempat ini ya Minimal Seumur hidup sekali deh Ya gitu kan Tapi katanya Di lantai 2 Atau di lantai 3 Itu ada Tempat Itu bisa disewa Untuk jamuan makan Ya tapi Kalau gak bocor Maksudnya misalkan Kalau memang Anda Itu kan berencana Untuk menikah Di tawan Tapi tidak tahu tempat Gitu kan Nih Spesial banget Spesial kan Noh Ya Karena itu Bilang Wah tempat pesta pernikahan Kamu dimana Coba kamu keluarkan Uang 100 cm Nih Pesta pernikahan Gua Pesta pernikahan Gua disini Bilang seperti itu Ya kenapa Enggak Terus jangan lupa Buat undang kita Jadi disini Di luarnya Disini gerbangnya Yang di atas kita Disini Gerbangnya Terus disini juga Katanya ada satu pohon Yang berusia Lebih tua dari Bangunan ini sendiri Jadi katanya itu Lebih tua Dibandingkan bangunan Balai Congsan ini sendiri Ya pohonnya seperti ini Kelihatan gak Oke deh Sampai disitu dulu Dingin men Acara Jalan-jalan Petualangan Nekat Petualangan ala Kolangkaling Iya Kedua ala kolangkaling Kita akhiri dulu Sampai disini Terus jangan lupa ya Kalau memang suka Suka sama video kita Di Like Kemudian di Subscribe Kemudian di Share sebanyak-banyaknya Oke mantap Sampai jumpa Bye-bye Bye Bye-bye Sampai jumpa Terima kasih.